Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayamers Selamat siang Selamat menunaikan ibadah kuasa bagi yang menjalankan hari ini saya mau review diam hutan saya yang tujuh hari belakang mengalami sakit ini adalah sakit yang kedua kali teman-teman yang pertama dulu juga hampir mati kemarin juga hampir mati karena sudah mengeluarkan berak hijau juga lendir dari hidungnya pokoknya sudah parah wajahnya juga sudah pucat hampir kehilangan harapan kayak udah mau mati itu tapi Alhamdulillah masih diizinkan hidup oleh Allah SWT kita manusia hanya bisa untuk beri piar dan mencoba mengobatinya dan bagaimana rahasianya untuk mengobatinya caranya sebenarnya sangat mudah teman-teman eh kalau ayam teman-teman entah yang masih Cina atau masih rapi ya istilahnya masih liar gitu kok sudah pucat atau mengalami nafsu makan memburun juga dari kotorannya itu warnanya hijau encer atau putih berak kapur seperti itu itu menandakan ayam teman-teman tidak sehat jadi cara mengatasinya yang pertama siapkan seperti ini ya ini udah hampir habis ini siapkan papaya buah papaya sangat bermanfaat bagi ayam hutan untuk vitamin serat untuk tubuhnya dan mudah sekali dicerna daripada pisang saya juga pernah mencoba ada buah pisang teman-teman tapi tetap lebih bagus pakai papaya gitu ya teman-teman itu yang pertama jika ayam teman-teman mengalami sakit ya mau nggak mau harus di pegang dulu habis itu diloloh teman-teman pakai papaya dipotong kotak gitu agak memanjang kasih 2-3 nah kalau pilak dari hidungnya keluar ingus gitu jangan dikasih minum jadi cukup dikasih makan itu aja pepaya buah papaya karena buah papaya sudah ada kandungan airnya jadi sudah cukup untuk hari pertama dikasih itu setelah dikasih makan kasih tetraklor dua butir tetraklor dua butir itu jika ayam teman-teman masih belum parah cukup satu hari di hari pertama saja itu Insya Allah besok paginya sudah membaik dan usahakan jangan dikasih jangkrik ya teman-teman karena jangkrik kurang bagus di saat ayam hutan lagi nggak enak badan atau lagi sakit karena yang bikin bahaya jangkrik dari jangkrik adalah kakinya teman-teman kakinya kan ada durinya jadi dulu satu satu tahun yang lalu saya pernah punya indukan jadi dua kali ya mati gara-gara tersedak tersedak dari kaki jangkrik ya sebagai pengganti protein hewannya saya berikan ulat Hongkong atau bisa juga ulat kandang itu sudah saya campur dengan lima sebelas juga eh jagung jagungnya sudah dikirim mentalnya sudah kembali padahal kemarin sudah parah banget selama tujuh hari dirutinkan setiap hari harus ada itu buah papaya ya teman-teman jadi vitaminnya sangat alami dari buah papaya itu sangat cukup untuk menambah nutrisi ayam hutan di saat sakit ini stamina sudah kembali dan Alhamdulillah mentalnya juga sudah berangsur bagus seperti ini ya teman-teman sudah menggila lagi ini jadi jangan pernah pesimis jika ayam hutan teman-teman sakit segerakan untuk di pegang dulu diobati jangan dibiarkan karena jika dibiarkan kondisi badannya akan menurut lama-lama napsu makanya enggak punya dan dibiarkan akhirnya bisa mati jadi itulah tips yang sangat ampuh dari pengalaman saya yang sedikit semoga teman-teman bisa melakukannya atau semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jika ada salah-salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar dan diterima seluruh amal perbuatan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih teman-teman wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selikimin selamat menikmati selamat menikmati